Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat masakan enak Bikinnya gampang Ini kayak ala Chinese food Disini aku punya 3 sungu bawang putih Kita cincang habis lagi Bawang putihnya Supaya lebih menyerap Ke dalam masakan nanti Bincang sampai halus Ini bikinnya gampang banget Dan bisa diikutin di rumah Setelah halus Kita sisihkan ke hulu Kemudian disini aku pakai 1 cabai merah besar Kering tapi Ini buat hiasan aja Kita iris kecil-kecil Iris seperti ini aja Sampai semuanya selesai Kita sisihkan dahulu Kemudian aku pakai 3 batang daun bawang Ini aku Irisnya agak manjang-manjang Seperti ini Sebelumnya harus sudah dicuci bersih Daun bawangnya Ini kita sisihkan dahulu Bahan-bahannya ini Kemudian disini Aku pakai 250 gram Sampai 300 gram Daging ayam Selesaikan selera aja Mau seberapa banyak Daging ayamnya Kita iris tipis-tipis Tunggu jadi dua dulu Kemudian kita iris tipis-tipis Seperti ini ya Seperti ini aja Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Setelah selesai Kita potong-potong semua ya Kemudian kita taruh Dalam wadah Sebelumnya harus sudah Dicuci bersih dulu ya Daging ayamnya Kemudian kita taruh Bawang putih yang sudah Kita cincang tadi Kesini Semuanya Kemudian tambahkan Bahan lainnya Disini kita pakai Seperempat sendok teh lada Seperempat sampai Setengah sendok teh gula Sesuaikan selera aja gulanya Kemudian aku pakai Dua sendok makan kecap asin Kalau misalkan Tidak punya kecap asin Bisa diganti Kaldu bubuk Dan sedikit garam ya Ini aku pakai Dua sendok makan aja Kemudian aku pakai Minyak goreng Juga sedikit Sekitar 1 sendok teh 1 sendok teh Tepung maizena 1 sendok teh Minyak wijen Ini bisa diganti Kaldu bubuk aja Kalau nggak punya Minyak wijen Kemudian kita taruh Sampai tercampur rata Pokoknya pastikan Semua bahannya itu Tercampur dengan rata ya Yang penting Kalau nggak ada kecap asin Ganti dengan sedikit garam Dan kaldu bubuk Minyak wijennya diganti Dengan minyak goreng Sampai besar Setelah tercampur rata Seperti ini Kita sisihkan sebentar Kemudian disini Aku pakai Gagang seledri Ini kita cuci bersih dulu ya Gagang seledri-nya Pakainya secukupnya aja Kalau misalkan buat 5 orang Segini udah cukup Ini 4-5 orang udah cukup Ini gagang seledri-nya ini Yang udah kita cuci bersih Kita buang bonggolnya yang agak Jelek gini ya Terus kita lihat Kalau misalkan Ininya juga kita hilangin Tuh Kalau ada seratnya kayak gini Kita ambil Soalnya kadang ada serat-seratnya Kalau kulitnya agak tua Tapi kalau yang muda itu Udah nggak ada seratnya Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Setelah kita hilangin seratnya Ini kita potong-potong serong Seperti ini aja Serong besar-besar tuh Kayak gini Atau sesuaikan selera aja Potongnya seperti apa Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Ini sudah kita potong Semuanya Seperti ini Kemudian kita rebus Sekitar 1 liter air ya Kita rebus sampai mendidih Kita tutup Ini udah mendidih Aku akan tambahkan sedikit garam Sekitar setengah sendok Garamnya Kemudian masukkan Batang seledri nya Ini yang sudah Kita potong-potong Kita alup-alupin Sekitar 3 menit Nggak lama Biarkan sekitar 3 menit ya Setelah sekitar 3 menitan Ini kemudian kita angkat Dan kita pepaskan Ini bikinnya gampang banget Dan cepat Masihkan apinya Kemudian kita panaskan Sekitar 2-3 sendok makan minyak Secukupnya aja minyaknya Kita tumis dulu Ayamnya Yang kudus-sudah kita kasih Bumbu-bumbu tadi ya Kita masukin ke sini Setelah terjumpul enak Atau selamatkan Kita masukkan Pasang jadinya Ini cukup sangat Masihnya Kemudian tambahkan Jadinya Bawang-bawangnya Potongan ya Kita bisa tambahkan Sedikit air Tuh Sudah serar Ini airnya kira-kira ya Kalau misalkan kurang Bisa ditambahkan Karena airnya ini Cuma untuk Sedikit kuat gitu Setelah Tercampur rata Kita tambahkan Bawang-bawang Aduh lagi Itu kuahnya Sudah mengental Seperti ini Kurang garam sedikit ya Sesuaikan selera aja Garamnya seberapa Bisa tambahkan sedikit Kaldu bubuk Opsional ini kaldu bubuknya Sesuaikan selera Ketengah sendok teh Sampai 1 sendok teh Sudah mateng Mengental Seperti itu kuahnya tuh Emang seledri itu Nggak sampai empuk banget Ini masih Kriak-kriak Kayak gitu Udah bisa diangkat Kita cicipin lagi Bismillahirrahmanirrahim Sudah enak banget Nampingkan apinya Siap untuk disajikan Seperti ini Setelah matang Ini udah siap Untuk disajikan ya Rasanya tuh enak banget Beserta kuah-kuahnya itu Kita makan Ini wajib untuk dicobain Bikinnya juga gampang Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan share ya